Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini, seperti yang misalkan ini judulnya gue mau membahas alur cerita Tone Demo Skill, ya pokoknya judul lanjutannya kalian cari sendiri aja, gue cuma inget Tone Demo Skill doang Isekai, ya kalian udah ngeliat deh judulnya ini anime Isekai Berarti disini seperti biasa dipanggil ke dunia lain Ada sihir, ada pedang, terus ada skill juga Jadi ya langsung aja coba kita liat ke trailernya Ya, kita bisa liat seperti biasa, memanggil pahlawan karena emang Isekai ada monster juga Terus dia harus bertarung melawan monster Atau ternyata enggak ya Jadi ini cerita Tone Demo Skill ini bercerita tentang dia Ini kalian bisa liat dia ini udah bapak-bapak atau kalian bisa bilang udah om-om Yang biasanya dimana Isekai itu manggilnya anak muda kayak yang tadi itu dikasih lihat di awal Ini malah salah kepanggil yaitu adalah om-om pegawai kantoran ini ikut kepanggil Dan selain dari itu, yang tiga hero yang tadi itu dapet skill OP Sedangkan dia ikut dipanggil malah gak dapet skill OP Skill apa yang dia dapet, langsung aja kita nonton trailernya disini Oke, ternyata disini kalian bisa liat dia dapetnya skill-nya online shop Sama sekali enggak berguna untuk bertarung Tapi ini berguna kan kalau misalnya kalian lagi kangen masakan rumah Tapi ternyata skill online shop itu kan dengan membeli online shop itu kan kalian bisa dapet bahan-bahan yang dari sini Nah, bahan-bahan dari sini kan kalian udah tau ya kayak ada saus, kecap, sambal dan segala macem yang gak ada di Isekai Dan dia menggunakan bahan-bahan itu untuk memasak makanan yang enak di Isekai Jadi sebenernya anime ini ceritanya emang santai juga, gak begitu banyak action Tapi disini yang lebih di highlight adalah dia memasaknya Sambil dia memasak, tadi kalian lihat dia ketemu kayak serigala gede itu yang tertarik dengan masakannya dia Jadi ya cerita ini cerita sebenernya lebih kayak kepetualangan santai aja sih Ini mirip kayak yang sebelumnya gue bahas ceritanya yang farming di Isekai itu yang jadi petani Kalau ini jadi koki di petani Dimana dia disini mengumpulkan dengan masakannya itu dia mengumpulkan ini serigala ini jadi tertarik Terus ada slime juga Ya itu kalian lihat bener-bener menarik sih menurut gue soalnya ini beda Gue juga udah baca manganya dan menurut gue, gue sangat merekomendasikan Dan ya seperti yang tadi kalian lihat Yang highlight di anime ini bukanlah actionnya tapi emang makanannya Oke kalian lihat ya sepanjang kalian lihat ini emang sebenernya Emang kebanyakan masakan sih Tapi ya emang itu yang menjadi highlight anime ini Jadi kalau misalnya kalian lagi bosan sama anime Isekai yang biasa yang kayak mau OP lah atau gimana Ini bukan untuk kalian tapi ini kayak lebih slow-slow aja Lebih menikmati proses kayak petualangannya kayak gimana Dia ketemu temen barunya gimana tadi dia ketemu serigalanya Gimana tadi dia juga ketemu slimenya terus Gue juga nggak mau kasih spoiler tentang siapa perempuan yang terakhir tadi muncul Tapi ya itu alur cerita untuk episode 1 kayak begitu Jadi kalau misalnya kalian penasaran kalian nonton aja Kalian bisa langsung nonton di Musei Asia atau Musei Indonesia Ya terserah kalian mau nonton yang mana Karena udah langsung bisa nonton di Youtube Oke lah kayaknya sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka sama videonya silahkan klik like dan subscribe Terima kasih